Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Selamat datang kembali di channel saya Kali ini saya ada di restoran spesialis Bapau Namanya Bapau Restoran Saya tertarik datang ke sini karena melihat di webnya Itu ada satu menu Itu Bapau dengan isian kadu-kadu Awalnya saya mikir ini Wah mungkin ini restoran Puyahnya orang Indonesia nih Mas saya sampai di sini Ternyata ini tetap miliknya Ovo Reiner Hanya saja Mereka menyajikan menu Asia Sebagai salah satu menu jualan Anda Jualan mereka Tadi saya pesen menu Bapau dengan isi gadu-gadu Dan ada menu yang lain juga Sambil menu pemesanan saya datang Kita opening dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! yang tadi tadi yang saya pesan itu bakpao yang isi gado-gado itu yang ini yang ini yang ini ini yang bakpao isi di gado-gado jadi kemasannya dibikin kayak burger gitu sebenarnya ini konsepnya burger sih ya mungkin cuman karena memang adonannya aja di rotinya diganti bakpao gitu loh ngasih gado-gado nya dari mana ya terus di sini juga ada ini ada terong ini terong nggak tahu pakai bumba apa ya terus ini ada dimsum jadi satu jadi semua menu yang saya pesan ini tadi harganya 280 284 284 wurtilah ya dengan dengan jumlah makanan yang sebanyak ini tapi ini saya nggak tahu ya ini yang ini apa ya ini 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 falafel kayaknya ya tapi tetep sih bakpao sih kenyataannya bakpao Oke saya cobain aja dulu satu-satu saya coba yang menurut yang jadi tujuan utama saya duduk itu bakpao isi gado-gado maaf ya ini saya pakai ambil pakai tangan telanjang takutnya tadi udah steril jadi jadinya seperti ini kalian bisa lihat seperti ini tapi sebelumnya saya pengen cobain yang eh eh saya jadi sebelum makan ini saya tertarik cobain yang ini dulu mau cobain yang dimsumnya dulu tapi kayaknya biasa aja sih dimsumnya ya maas ya enggak baunya gurel banget sumpah ini gurel banget baunya enggak enggak enak banget gusamnya gusamnya enak banget sumpah enak banget sekarang saya penasaran sama terong ya saya tiap hari makan terong sih di rumah cuman gak tau ini dimasak dengan bumbu apa ini cuma terong sama ini terong sama tomat ini bumbu apa ya ini secuan secuan ini ini benar-benar semangat oke, langsung saja saya makan berapa kosa ya ini saya bingung gini, ini makannya kayak apa ya dimakan kayak bergerak kali ya ini kalian lihat dia bilangnya sih ini gaduh-gaduh cuman saya coba aja penasaran soalnya saya takutnya ini nanti, ini bukan gaduh-gaduh tapi patai soalnya konsepnya konsep rasanya patai sama gaduh-gaduh itu 11-12 cuman beda kemasan kalau patai itu semuanya kering kalau gaduh-gaduh kan pakai saus ya kacang saus bilangnya, sambal tapi kalau patai itu seperti sambal cuman bisa juga dalam bentuk kering saya coba dulu ya jujur ini jauh di luar dari jangkauan saya dari ekspektasi saya ya saya berharap tadi itu bisa merasakan gaduh-gaduh ternyata enggak sama sekali gak tau mereka dapat konsep gaduh-gaduh itu dari mana atau mereka punya informasi tentang konsep gaduh-gaduh itu seperti apa tapi ini enggak ada gaduh-gaduhnya sama sekali di menu ini tadi dijelaskan ada tahunya ini enggak ada tahunya sama sekali enggak ada tahunya sama sekali dan saya besar penasaran yang falafelnya ini baunya khas banget enak ya enak banget saya mau habisin yang falafel dulu terus saya balik lagi ke gaduh-gaduhnya lagi ya seperti kekhawatiran saya di awal jadi ini enggak ada gaduh-gaduh ini sama sekali bahkan pad thai pun enggak mendekati tapi konsepnya namanya ini seperti pad thai tapi saya bilang di awal jadi pad thai sama gaduh-gaduh itu memiliki kemiripan sebelah-sebelah hanya berbeda dengan penyajian penyajiannya kalau gaduh-gaduh basah kalau pad thai bisa dikat dalam bentuk yang lebih kering nah tau siapapun yang mau masak ini mereka setelah kaprah dalam memiliki konsep gaduh-gaduh ini sepertinya hanya tahu juga-juga remahan kacang macam juga remah tang saya pernah juga makan ke restoran gaduh-gaduh itu punyanya orang badi disini entah enggak tahu karena yang masak ini bukan asli orang badi ini bukan asli orang Indonesia atau orang sini yang belajar masa gaduh-gaduh looknya memang gaduh-gaduh tapi rasanya enggak ada gaduh-gaduhnya sama sekali sama kayak gini judulnya gaduh-gaduh tapi enggak ada gaduh-gaduhnya sama sekali jadi menurut saya ini fail sih sorry to say but gapun ini judulnya gaduh-gaduh tapi enggak ada gaduh-gaduhnya sama sekali ini hapus nih udah berhapus enggak banget rasanya berantakan asinnya terlalu asin ke era saling itu enggak saling bertaprakan saling bentrok satu sama lain enggak gitu loh di satu sisi asin di satu sisi enggak berasa di satu sisi gurih tapi enggak berasa gaduh-gaduhnya kayaknya saya enggak habisin deh ini saya lebih memilih untuk enggak habisin dimsang sama saladnya aja kayak ya yusamnya enak banget sumpah enak banget dari semua sancang ini dicucuannya oke gaduh-gaduhnya enggak oke jem songnya the best saya enggak akan habisin ini saya tadi saya kira tadi ini salad ternyata hanya kubis sama wortel enggak dikasih mayones atau apapun dan saya enggak mungkin makan ini mentah-mentah karena enggak ada sajian yang bisa digunakan untuk membua ini saya dulu sama temen pernah juga kayak gini terpaksa enggak ada yang buat makan kita kasih ini aja terpaksa enggak ada yang bisa saya makan sekarang si cuan fill bakponnya fill untuk mencari ini ya tapi sebenarnya habis ini saya mau pindah ke restoran lagi deh saya mau cari kemudian lain buat bakar malam tadinya saya punya ekspektasi saya bakal tinggal disini ternyata ya yang saya harapkan membentuk dengan gaduh-gaduh mengecewakan ini juga mengecewakan jadi yang bisa saya makan ini cuma-cuma si cuan sama bensum aja jadi kali ini saya pikir gagal ya di dalam ini saya tutup sampai disini saya mencoba cari restoran lagi sampai ketemu di video saya berikutnya salam selamat menikmati selamat menikmati